Halo guys, kembali lagi di channel Kuroiko VOD Nah, jadi di video ini tuh gue mau sedikit sharing aja tentang setup audio yang gue pake Jadi ini bukan tutorial gimana setting audio A, B, C, D, segala macemnya ya Disini gue cuman sharing aja dan semoga ini bisa jadi gambaran atau insight lah Buat yang bener-bener pemula dan gak ngerti sama sekali ya Eh, bukan buat yang gak ngerti sama sekali sih Yang udah lumayan ngerti sedikit lah ya Dan sepertinya video gue ini juga terspirasi dari TikToknya Fernanda Gunsan ya Jadi, wah gue juga pengen ngeser lah Ya walaupun audio atau setup gue tuh masih jauh lah di bawahnya Fernanda Gunsan ya Tapi menurut gue cukup oke lah ya Karena gue juga bukan orang audio engineer cuy Gue belajar satu-satu dan itu susah banget kalo misalnya gak ada yang ngajarin cuy Model YouTube dong kayaknya sulit ya Jadi kalo misalnya kebetulan banget nih ada yang nonton gue itu audio engineer yang paham tentang VST plug-in Apalagi equalizer Wah, boleh dong cuy ajarin gue tentang equalizer ya Karena gue pengen nge-upgrade audio gue tuh supaya jadi lebih bagus lagi ya Audio microphone gue cuy Oke, jadi disini gue gak pake audio interface Gue pakenya itu Waveling ini cuy Nah, di Waveling ini disinilah gue pasang segala jenis filternya cuy Ada buat naikin gain, ada noise removal-nya, ada EQ-nya, ada compressor, sama ada juga limiter Dan ternyata ada beberapa VST plug-in yang mirip sama Fernanda Gunsan cuy Jadi gue ngerasa, uh pilihan gue gak salah lah ya gitu Karena sebenernya VST itu ada banyak banget cuy di luar sana ya Sebenernya gue mau ngejelasin dulu ya prosesnya dari awal itu kayak gimana Tapi ini gue kasih liat dulu lah ini isinya apa aja ya Nah, disini gue pake buat naikin gain ya Ini buat naikin Nah, ini nih buat naikin gain Terus ada noise removal juga Ini bawaan dari Elgato cuy Terus ada compressor juga Gue pake itu Rockrider 3 Terus satu lagi ada limiter gue pake Loadmax Gak mungkin ada bertanya nih Kenapa pake beginin segala bang? Emang di OBS gak bisa pake filter bang? Nah, sebenernya bisa nih Kayak misalnya kalian tinggal klik kanan di microphone Filter, terus tambahin VST plug-innya Suka-suka kalian segala macemnya ya Ini sebenernya juga bisa cuy Nah, kekurangannya Kalo misalnya kalian pake filter yang di OBS ya Audio kalian yang ke filter Yang dikasih EQ segala macemnya Itu buat OBS doang cuy Kalo misalnya ke Discord, ke Zoom Meeting segala macemnya Ya, itu tanpa filter jadinya Ya, sebenernya bisa sih Ada caranya Di Fernanda Gunsten juga ada bikin tutorialnya Tapi OBS kalian harus selalu kebuka Sedangkan OBS gue ini berat banget nih cuy Karena setup OBS gue itu udah banyak buat lah ya Nah, makanya Gue disini pake yang namanya itu Aplikasi Wavelink Wavelink ini Dia kayak Gabungan antara VST host Sama Voice Meter cuy Tapi untuk bisa menggunakan aplikasi Wavelink ini Kalian harus punya device Elgato tertentu Misalnya kayak Elgato Stream Deck Plus Harus yang plus ya Kalo yang Stream Deck XL Mini gitu-gitu Gak bisa Atau punya audio interface-nya Elgato Atau punya microphone USB-nya Elgato cuy Baru kalian bisa pake beginian Kalo gak, gak bisa ya Jadi dia kayak Voice Meter gitu Bisa-misahan audio juga nih Dan bahkan enaknya audio itu ada namanya cuy Kalo misalnya kalian pake Voice Meter gitu ya Kan audio itu kayak random namanya Kayak Voice Meter in 1, 2, 3, 4 Ya kan ribet ya Tapi kalo kalian pake Wavelink ya Dikasih nama cuy Oh ini Wavelink Browser Oh ini Wavelink Game Ini Wavelink Musik Ini SFX sih Wow gitu Kayak bagus banget gak sih Cuman ada juga kelebihannya Voice Meter cuy Voice Meter itu kalian bisa pake Macro Button Bisa juga pake V-Band ya Disini sebenernya juga bisa pake Hotkey Tapi Hotkey-Hotkey itu harus pake Stream Deck cuy ya Nah terus mungkin tanya nih Emang gimana sih maksudnya Wavelink ini Atau VST Host itu gimana sih maksudnya Jadi disini untuk microphone Gue pake itu Mono PD400X ya Yang gue colokin lewat USB ke PC Sepertinya juga bisa pake Audio Interface Cuman gue males beli Audio Interface Karena kayaknya nantilah Kalo gue udah upgrade ke Shure SM7B Boleh lah gue pake Audio Interface ya Kayaknya kalo sekarang pake USB dulu aja lah ya Jadi microphone gue ini gue connectin Pake USB ke PC Nah di PC gue ini terinstall aplikasi Wavelink Nah di Wavelink inilah gue pasangin segala macam filter Kalo udah barulah dari Wavelink ini Kita offer ke OBS Ke Discord, Zoom Meeting, Google Meet Segala macamnya cuy Jadi mereka semua ini terkena sama filternya cuy Terkena EQ-nya, suaranya, segala macamnya Noise removal-nya itu aktif cuy Di luar dari Wavelink ini juga ada aplikasi lain cuy Istilahnya itu aplikasi itu namanya VST Host Kalo gak salah ya Nah VST Host ini dia mirip-mirip kayak Wavelink gue ini Jadi microphone kita itu bisa dipasangin filter Yang nanti itu bisa kemana-mana gitu Bisa ke OBS, Discord, segala macamnya Tapi gue belum pernah coba sih Di beberapa VST Host itu misalnya kayak ada Light Host namanya High Light Host VST Ada juga Nano VST Host kayaknya kalo gak salah namanya ya Yang gratis gitu ya Gue belum pernah coba sih Tapi itu bisa jadi alternatif yang gratis cuy Kayak simple kayak gitu lah ya Nah disini untuk gue pribadi untuk microphone Disini yang pertama Gue naikin gain-nya cuy Gain-nya itu ibaratnya Sederhananya lah Ini buat naikin volume audio kita cuy Jadi Untuk microphone gue ini cuy ya Jadi untuk microphone gue ini cuy Gue cuman pake volume itu di 20 dB doang Istilahnya itu sebenernya gain ya Bukan volume ya Jadi gain gue itu cuman di 20 doang Kenapa gak dimentokin? Jadi gue udah coba Liat di banyak tutorial ya Jadi katanya Kalo kita set ke 100 Itu jelek cuy Karena suara itu bisa pecah Jadi mending kita set volumenya itu ke kecil Baru kita naikin volume atau gain-nya itu Lewat aplikasi Nah itu dia gak pecah cuy suaranya Daripada kita pake volume tinggi dengan gain tinggi Oke udah kelar disitu ya Gain-nya rendah Abis itu gue bantu naikin Gain itu pake plug-in yang namanya itu Bluecatch Bluecatch Apa ini ya? Bluecatch gain namanya ya Nah disini gue pake yang mono Terus yang kedua disini gue kasih Elgato noise removal Jadi ini buat ngelhapus noise lah ya Nah ini bawaannya dari Elgato Jadi ini gue tinggal nyalain doang Kelar nih Nah disini dia juga ada sedikit di setup ya Ada thresholdnya Terus juga ada settingan release-nya Dan untuk kalian yang pake VGA PC-nya itu pake RTX ya Pake Nvidia RTX Itu sebenernya juga bisa pake yang namanya itu Nvidia Broadcast ya Cuman Cuman disini Elgato itu juga punya Sepertanya nih Yang Elgato Nvidia Broadcast Noise Removal Cuman agak ngebug gitu lah ya Jadi gue pakein yang biasa aja Terus selanjutnya kita pakein EQ Equalizer Nah equalizernya gue juga pake yang bawaannya Dari si Elgato ini cuy Ini sebenernya gue gak terlalu ngerti Dan gue yakin equalizer gue sekarang itu Juga masih kurang cuy ya Ini gue jelasin sedikit Sebisa gue nya aja Sepengetahuan gue yang ceteknya aja Kalau misalnya kalian pengen lebih tau Mending nonton video yang lainnya Orang Indo harusnya juga banyak yang bahas ya cuy ya Jadi disebelah si kiri ini kan Gue kayak cut abis ke bawah ya Jadi kalau gak salah Di sekitaran 50Hz Atau 70Hz ke bawah 60Hz ke bawah Itu tuh suara kita manusia itu Hampir gak ada cuy Hampir atau emang gak ada ya Gak tau lah ya Tapi yang pasti disitu tuh Biasanya tuh kayak suara Mukul-mukul meja Suara megang mikrofon Suara langkah kaki Biasanya tuh disitu tuh Makanya kita cut Karena itu gak bakal Ngerusak suara kita Nah makanya Jangan terlalu dalam juga ya Jangan nyampe kayak 80 gitu Jangan ya Biasanya tuh sekitar 50-60 orang-orang ya Itu gak 70 ya Terus selanjutnya Yang kedua ada di Core Voice kita ini Ini kalau dinaikin Ini bakal naikin bass Kalau ke bawah Jadi lebih warm ya Nah ini coba gue naikin ya Test Ini bakal berasa Ini harusnya bassnya ya Dan ini kalau misalnya Gue turunin nih Jadi kayak mungkin Suara gue jadi kayak tipis banget ya Tapi tadi gue sebenernya Udah agak coba-coba ya Kayaknya suara gue Lebih mending diturunin deh Bassnya ya Kayaknya segini oke gak sih Gue gak tau ya Gue gak ngerti sama sekali ya Terus selanjutnya itu Di bagian Oh ya Untuk yang Bass tadi tuh Di sekitaran 80-300Hz ya Jadi kan untuk Elgato Mereka ngebaginya segitu ya Ini sebenernya Cuman bantuan doang Sebenernya Kalau misalnya Orang udah jago ya Mereka itu udah punya Kayak setupnya sendiri lah ya Misalnya kayak Bass itu gak di sekitaran segini Bisa aja di kayak Sekitaran Di 600-berapa gitu ya Terus selanjutnya itu Di bagian boxy Kalau disini dia Ngasih liat itu Di sekitaran 300-1,4 Kilohertz Disini tuh Suaranya tuh Kayak suara-suara boxy gitu loh Coba gue turunin ya Nah Cek 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 Nah ini kalau misalnya boxy itu Gue cut banget Ini dalam ini cutnya ya Dan ini kalau misalnya Gue naikin nih Dan ini juga bisa Gue bikin lebar gitu ya Kayak gini nih tuh Ya turunin kayak gini tadi ya Kalau gak salah ya Terus selanjutnya itu Di bagian 1,4 Kilohertz Sampai ke 5 Kilohertz Disini tuh kayak Suara-suara hidung gitu loh Nah ini misalnya Ini sebutnya tuh Clarity ya Kejelasan Suara kita lah ya Nah cek 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 Nah terus kalau misalnya Ke bawah Ini kalau gue turunin Harusnya suara gue Jadi kurang jelas gak sih Terus selanjutnya Disini ada Sibilance Nah Sibilance ini tuh Suara-suara yang Menusuk telinga Biasanya tuh Di huruf S ya Gue coba naikin ya Ini mungkin bakal Mengganggu telinga kalian Mungkin ya S S Nah ini makanya Gue turunin Ya orang nurunin Ya gue juga ngikut turunin ya Sebenernya ini tergantung dari Jenis suara orang juga sih Ya cuman gue turunin aja lah ya Atau ada juga Istilahnya tuh Nurunin Apa nih Sibilance ini tuh Sebutnya tuh DSR cek Bahkan ada plug-innya sendiri Buat Ngatur huruf S ini cek Dan yang terakhir disini Ada suara R lah Atau suara udara gitu ya Ini Banyak orang sih Dia gak ngapa-ngapain ya Cuman ada kata itu Di beberapa voice Itu bagus tuh Kalau dinaikin ya Ya gue naikin aja cek Orang gue gak ngerti ya Ya kayak gitu lah gambarannya ya Gue yakin Penjelasan gue tadi Gak sempurna Tapi jadiin aja Buat kalian itu kayak Oh Ternyata equalizer itu Kayak-kayak gitu Gitu ya Selengkapnya kalian cari Ke orang yang berpengalaman cuy ya Selanjutnya Gue ada di bagian Kompresor Untuk kompresor disini Gue pake namanya itu Roof Rider Jadi Fungsi kompresor itu cuy ya Jadi gini Jadi kita anggap ini Audio kita gitu ya Ini kan bisa tinggi banget Kalau misalnya gue teriak ya Kalau misalnya gue teriak Orang kaget dong Ujir Kencang banget suaranya gitu Nah biasanya Kalau orang-orang itu Dipake limiter Supaya suara itu kebatas Tapi kalau dipake limiter ya Suara itu langsung mati cuy Jadi kayak sampai sini Bukan mati sih Kayak langsung mentok gitu Kayak Kayak kurang gitu Dinamik itu kayak kurang cuy Kalau dipake limiter Tapi kalau misalnya Kalian pakein yang namanya kompresor Suara yang kalau udah tinggi itu Dia gak terlalu tinggi Tapi sedikit diturunin cuy Jadi dia suara itu Kayak lebih padat lah Kayak ginilah misalnya ya Ini suara itu kan tinggi Barat ke atas Nah kalau misalnya dipakein kompresor Suara itu lebih padat gitu Cuman dia gak terlalu kepotong cuy Kalau kalian pake limiter Dia bener-bener rata gitu Ini kan masih kayak Ada dinamiknya lah Nih contoh yang kalau dipakein limiter ya Suara itu kayak bener-bener Stop lo disitu gitu ya Disini tuh settingnya itu Rasio itu gue pake 3,1 Dan kebanyakan Gue liat orang itu juga 3,1 ya Terus ini sensitivitas itu Gue pakein di minus 16db Terus ini juga ada attack Release Mix sama output level Attack ini tuh Supaya Secepat apa Kompresor ini bekerja gitu Kalau misalnya 2ms ya Kayak gue baru mulai ngomong aja Itu dia udah mulai start Untuk mencoba nge-compress cuy Kalau misalnya gue bikin kayak lama gitu ya Dia agak telat gitu Bikinnya cuy Gue gak tau sih Bagusnya dimana Tapi kayaknya Semakin cepet Harusnya semakin bagus lah ya Dan kalau release ini Setelah kita selesai ngomong Kalau misalnya gue kasih agak delay ya Jadi dia kayak nunggu dulu beberapa saat Baru kompresornya ini mati cuy Tapi kalau misalnya gue bikin cepet banget ya Baru selesai ngomong aja Dia langsung stop gitu bekerja cuy Nah itu agak kurang bagus ya Biasanya tuh release itu selalu dibikin agak lebih lama cuy Kayak di noise removal itu release itu selalu dibikin lama gitu ya Tapi gue gak tau sih Mungkin ada beberapa case yang harus dibikin cepet kali ya Gue juga gak tau sih Dan ada juga disini output level Output level itu Kalau misalnya setelah dikompres segala macamnya Pengen dinaikin gak sih volumenya gitu ya Dan yang terakhir disini pake limiter Baru terakhir gue pake limiter cuy Jadi kalau misalnya masih ada audio-audio yang terlalu melebihi gitu volumenya Gue cut nih Jadi di bagian output itu gue cut di minus 2db Jadi suara gue itu mau seteriak sekencang apapun Gak bakal sampe ke 0db gitu ya Gak sampe sakit lah telinga orang-orang ya Terus ini juga ada bagian threshold Jadi untuk limiter yang gue pake itu kan yang namanya itu loud max ya Jadi dia juga ada fitur threshold Dimana Kalau ada audio yang dibawah 9db gini Kan gue setting di 9db ya Minus 9db Kalau ada audio gue yang dibawah itu Dia bakal sedikit ngangkat cuy Jadi ini Kalau kompresor tadi kan yang volume tinggi diturunin Nah kalau yang disini tuh Dia volume yang terlalu kecil tuh sedikit diangkat cuy Jadi sebenernya gue juga baru sadar kemarin sih Pas liat videonya Vanana Gunsan ya Oh ternyata threshold disitu kayak gitu ya Sebelumnya gue pake itu di 0,2db doang cuy Disini gue pake di 0,9 ya Dan sebenernya disini juga masih ada lain yang bisa gue tambahin cuy Misalnya kayak nambahin expander Expander itu kayak kebalikan dari kompresor ya Terus bisa juga nambahin kayak Dynamic EQ Ada juga namanya itu DSR DSR itu yang ada plugin tersendiri Untuk ngurangin suara S itu yang terlalu menyakiti gitu ya Dan sebenernya sekarang gue juga lagi ada wishlist pluginnya Yang tadi itu kan pluginnya gratis semua ya cuy ya Nah gue sepertinya lagi ada wishlist 2 plugin yang rencana itu pengen gue beli cuy Yang pertama itu Clarity VX Ini tuh Noise Reduction Katanya ya ini lebih bagus daripada Noise Reduction Punyanya Elgato cuy Nah gue belum beli sih Ini harga itu sekitar 29 dolar 30 dolar mungkin 500 ribu lah ya Sama satu lagi itu Silk Vocal Nah ini tuh dia Smart EQ Jadi equalizer smart sama ada dynamic for vocal Dan ini juga beli nih 30 dolar 500 ribu juga ya Dan kalau misalnya gue beli 2 plugin ini Gue bakal gratis 1 plugin Cuman gue masih bingung nih Ada yang punya pengalaman gak sih Pakai 2 plugin ini cuy Karena lumayan lagi itu 500 ribu ya Dan plugin-plugin VST itu emang Gila mal-mal cuy Kayak ada yang jutaan Kayak sejuta, dua juta Ada yang berlangganan berapa juta gitu Buat bisa pakai semua VST Pokoknya audio itu bukan hal yang murah cuy Dan gue juga kayak agak terobsesi gitu sih Sama audio Gue pengen audio gue tuh semakin bagus Semakin bagus ya Karena kalau misalnya kita cek di video Nah ini Epos Fox ini ya Disini gue lumayan banyak belajar cuy Ini audio dia tuh bagus banget Hajir Kalian bisa denger ya Suara itu kayak clear banget gitu Ya emang tipe suara gue sama dia beda ya Cuman bukan disitu permasalahannya Kayak suara tuh kayak clear banget gitu cuy Ya ini sebenernya juga tergantung microphonenya sih Dia microphone itu disini pakai apa ya Dia pakai kayaknya itu microphone dari King B ya Ya paling gue nanti kalau emang mau upgrade microphone Paling kalau nggak SM7B MV7 ini cuy MV7 ini enaknya gue nggak perlu beli audio interface ya Kalau gue pakai SM7B udah pasti harus pakai audio interface Gue harus beli lagi nih Focusrite nih Ya Focusrite kayak 2,5 juta atau 3 juta SM7B ini sekitar 7 juta cuy Gokil nggak bro Oke segitu aja ya gue pengen sharing itu aja sebenernya ya Oke kayaknya segitu aja ya untuk sharing gue tentang microphone ini cuy Kalau misalnya ada yang nonton gitu mungkin Yang paham tentang EQ segala macamnya Boleh kontak gue cuy ya Biar audio gue tuh lebih bagus lagi Karena sebenernya gue lagi ada permasalahan juga Jadi kalau di beberapa kali awal gue ngomong ya Itu kayak ada sebuah gate Yang ngebuka tiba-tiba Jadi kayak ada suara pop up gitu loh Kayak tek tek gitu Nah itu gue masih bingung untuk permasalahan itu kenapa ya Oke sekiranya gue dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Selamat menikmati